selamat menikmati 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 Contoh jadikan ini Bisa Atau juga bisa dimasukkan Kedalam botol kosong seperti ini Pokoknya wadah apapun Bisa tertutup rapat Untuk kali ini Saya akan memasukkannya ke dalam Ember Eh sorry ke dalam botol Kemudian kita tutup Kepuk organik cair yang sudah kita buat Nanti disimpan selama 7 hari Di dalam botol ini Disimpan selama 7 hari Di tempat yang teduh Jangan terkenal sinar matahari secara langsung Kemudian Setiap hari Kita akan buka tutupnya Untuk mengeluarkan gas yang terbentuk Untuk bisa di aplikasikan Nanti Setelah 7 hari Atau 1 pekan Kita akan saring Dan kita ambil hanya Cairannya saja Lalu kemudian Kita Larutkan ke dalam air Baru kemudian Kita bisa Semprotkan ke dalam Ketanaman Sebagai pupuk organik cair Demikian yang bisa Disampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!